Hai kalau yang memanggil kita dengan nama kecil kemarin saya nanya sama Paman waktu kecil dipanggilnya Pak Aih 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 kalau ada orang manggil Aih di Jakarta itu Paman langsung lihat kayaknya temanku di Sungai Jinga kalau di sekolah panggilannya Hai kenapa birin-birin ya Oh ketua jadi kalau lagi jalan-jalan ketua kelas terus ya berarti kata orang kampung saya baga berani Hai ya pantas lah jadi ketua karsel ya Hai dipanggil ketua kita langsung lihat oh kayaknya temanku sekolah nih Hai maka cara memanggil nama yang dipilih menunjukkan makom orang yang memanggil menunjukkan pengenalan makrifat orang yang memanggil jadi siapa saja yang memanggil Allah dengan nama-nama rahasia berarti orang-orang Rasul maka imam-imam kita terdahulu kirim kitab namanya Dala'il Khairat mengirimkan nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada banyak nama Rasul Hai ada banyak nama Rasul siapa yang dapat memanggil Rasulullah dengan nama yang beragam berarti dia adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saya bertemu guru saya Syekh Abdul Rasulullah al-Nazali bersama dengan Sini Musa ini asbab asbab dia maka sekarang kalau ketemu orang ahli sanat saya bawa pun dia biar dapat sanat tanda terima kasih ketemu guru saya Syekh Abdul Rasulullah al-Nazali kata beliau masih hidup mursyid tarikat syaziliyah al-alawiyah dan puluhan tarikat yang lainnya kata beliau jika aku memandang sesuatu aku melihat Muhammad disana uh saya kaget loh bagaimana caranya Syekh ke bahasa Arab kita bertanya apa kata beliau tiadalah engkau memandang alam kecuali alam itu terlihat asbab dia wujud asbab alam wujud karena Allah ingin dikenal Allah ingin disembah supaya mereka menyembah aku mengenal aku dan yang paling sempurna menyembah Allah hanyalah Sayyidun al-Nabi Muhammad s.a.w. maka alam ini dicipta untuk beliau wal-ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a lakum disitu adalah Rasulullah s.a.w. dialah yang menciptakan bagi kamu semua yang dimukah bumi oleh karena itu ketika fisik sang Ahmad bernama Muhammad bin Abdullah berjalan di pepohonan semua pohon menyambut dengan mengatakan ya Nabi salam alaikum wahai Nabi salam atas engkau beruntunglah itu pohon beruntunglah itu batu beruntunglah itu pasir diinjak dilalui dijawab salamnya oleh Rasulullah s.a.w. jika itu pohon cabangnya, tangkainya menjadi tongkat itulah tongkat paling mulia, tongkat paling dahsyat tongkat-tongkat itulah nanti yang dibagikan di akhir zaman kepada pejuang akhir zaman Nabi s.a.w. coba bayangkan, jalan, pohon, batu, air semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. ada manusia bertemu Nabi justru menentang Nabi berarti dia lebih keras daripada batu lebih bodoh daripada hewan lebih kaku daripada tubuhan jadi manusia itu jika arif, arif kenal Allah dia lebih mulia dari malaikat jika dia jahil kepada Allah dia lebih hina daripada binatang lebih keras daripada batu maka beruntunglah orang-orang yang menghidupkan kajian-kajian tentang Nabi salawat-salawat kepada Nabi setiap kali ada orang bersalawat maka alam ini merindukan Rasulullah s.a.w. coba aja rasa jadi kampung rohani kita hadratullah apa namanya? disebut hadirah hadiratul hadirah hadir di hadapan Allah itulah kampung tapi untuk pulang kampung perlu tiket kalau mau beli tiket gak punya nama bisa? untuk di bumi ada tiket KDP luar negeri pakai paspor bener maka juga ada paspor langit paspor raya paspor untuk menembus alam disebutlah nama roh disebut apa? Nabi Muhammad nama rohnya Ahmad nama jasadnya Muhammad nama jasadnya Muhammad bin Abdullah , nama rohnya Ahmad nama rohnya Muhammad nama nurnya Muhammad habibullah Muhammad nurullah nama walayahnya Nabi itu juga wali wali artinya kekasih Muhammad Abdullah itulah yang kita baca setiap bulan raja subhanalladhi asara biabdihi layla maka orang yang ingin diangkat mi'raj kepada Allah harus menjadi hamba dahulu hamba itu orang yang menolkan dirinya di hadapan Allah hilanglah jabatan hilanglah ilmu hilanglah maqam hanya ada Allah sebagai zat yang maha mulia hanya orang-orang seperti itu yang dapat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala benarlah Rasulullah bersabda ma tawadu ahadu illa rafa'ahullah tidaklah orang merendahkan dirinya kecelakaan Allah mengangkat derjatnya maka berkata Imam Abdul Wahab Syahrani nama Imam Syahrani ini sangat berkesan di kalangan umat sampai-sampai di Banjar di kemarin nama kampungnya apa? sekumpul ada kiai ada tuan guru bernama kiai guru Syahrani ya Alhamdulillah saya dapat ijazah spesial ijazah musal-sal bil-asar pakai tongkat Alhamdulillah Imam Syahrani yang dulu namanya Abdul Wahab Syahrani bukan Al-Banjari Al-Misri ya Al beliau berkala akmalun nas tawaduan wa aksharuhu yang paling tawadub yang paling rendah hati itu Rasulullah s.a.w. saya tidak salaman bukan berarti tidak tawadub tapi SOP dari panitia ya kalau waktu kita luang mungkin kita salam-salaman semua tapi karena waktu kita tidak luang apalah daya yang penting kita tetap muka jangan bersuuzon kepada panitia jangan marah kepada siapa-siapa bertemu hadir pun sudah cukup inilah inilah selamat menikmati Terima kasih.